Penjabat Sekretaris Daerah ingatkan peserta untuk menjaga mental dan fisik untuk menunjang optimalnya penampilan saat bertanding dalam MTK ke-30 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di sisi lain, beberapa peserta Salombok Timur di hari pertama terpantau berhasil tampil sempurna. Berlangsung Ahad 23 Juni, PJ Sekda Lombok Timur Haji Hasni memberikan arahan dan melepas 18 peserta yang akan bertanding di hari pertama MTK ke-30 tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat di Kabupaten Sumbawa Barat. Pada kesempatan tersebut, Hasni juga menekankan agar peserta memperbanyak doa, memperbaiki niat, serta meminta restu orang tua sebelum bertanding. Rasa nervos sebisa mungkin dihindari agar dapat memberikan penampilan yang optimal. Di samping itu juga penting bagi peserta untuk menjaga fisik dan mental yang baik sejak awal. PJ Sekretaris Daerah Keperlombok Timur melepas adik-adik untuk mengikuti lombang. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan rahmat dan taufiknya sehingga kita bisa mengharumkan nama keluarga, nama daerah kita, insya Allah juga bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Sementara itu, Ketua Rombongan Haji Hadi Fatur Rahman di sela-sela kegiatannya memantau peserta di masing-masing majelis menuturkan jika penampilan peserta Lombok Timur di hari pertama cukup baik. Tidak banyak yang melakukan kesalahan, bahkan beberapa di antarnya tampil sempurna. Dari 18 kori-kori ah dan mufasir-mufasiroh yang tampil pada ahad, diharapkan mendapat nilai sempurna untuk masuk ke final yang akan dilaksanakan pada hari Rabu 26 Juni mendatang. Alhamdulillah hari ini di Taliwang, Kabupaten Somba Bawarat, untuk MTK 3 protresi ke-30, Kavila Kabupaten Rombok Timur akan menurunkan 6-14 peserta di 6 majelis, yang hari ini cuma majelis 3 yang tidak turun, sehingga dengan insya Allah, dengan doa dari masyarakat Kabupaten Rombok Timur, kami harapkan peserta-peserta dapat melakukan tugasnya, melaksanakan tugasnya untuk melakukan Al-Quran ini dengan sesuai dengan faidah, sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi ukuran standar dari Dewan Hakim, ini dapat dipetuhi, dan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar, dan tidak ada kesalahan, sehingga mendapatkan nilai yang terbaik di antara peserta yang lain. Pada hari kedua tercatat 17 orang peserta dari Lombok Timur yang tampil, sementara di hari pertama menampilkan 18 orang peserta, dan di hari ketiga tercatat akan tampil sebanyak 11 orang. Tim Liputan Slaparang TV melaporkan.